Intro Oke selamat siang, selamat datang kembali di channel kita Channel kreatif dan inovatif Salam kreatif dan inovatif dari saya Wahyu Rahmanto Untuk persiang ini kita ada unit baru ya ini di BC400 Kita tadi sudah lakukan commissioning ya Untuk pengecekan seluruhan komponennya Dan ini kita coba measurement pressure ya di monitor Untuk mengetahui berapa sih nilai standar dari unit baru ini Kita sudah buka ya menunya ya Kita masuk ke pemantauan Lalu kita cek untuk kecepatan mesin ya atau RPM Baru kita ke pompa depan dan pompa belakang oke Baru coba kita cek di tekanan railnya berapa ya Kita coba cek untuk cari perintah tekanan rail dan tekanan railnya berapa Nah ini perintahnya berapa nilainya Nah ini kita rendam Oke Nah untuk ini low idle ya kita engine running Ini tekanan minimumnya untuk pompa depan dan belakang itu 40 kg per cm kuadrat ya Nah ini tekanan untuk pressure unloadnya ya seperti ini Jadi kalau nanti ketika hidrolik lagi berapa Nah ini nilai standarnya di low idle tekanan railnya ya Ini 408 kg ya yang perintahnya juga 408 kg Ini harus sama ya Jadi biasanya kita ada problem seperti ini Kita mengetahui low power ini di engine atau di hidrolik Nah kita cek seperti ini Ini kecepatan engine nya ya Di kecepatan ini ya RPM nya berapa Di low idle berapa Di high idle berapa Nah ini harus sama seperti ini ya Nah ketika kita ini dapat 1000 RPM ya Kita coba naikkan Nah di saat high idle ya Dia 560 ya Ini harus sama tekanan rail dan perintahnya Dan untuk unloadnya 42 kg per cm kuadrat ya Untuk RPM ini 1200 Nah kita coba akan lakukan gerakan hidrolik relief Kita buka untuk lock Safety lock lever nya ya Yang disini Oke Coba kita lakukan hidrolik relief untuk bucket out Nah dia tercapai 351 ya Seperti itu Pekanan rail 900 Nah kita akan lakukan power mic ya Coba Dengan ini ya Kita klik untuk lock swing Speed lock swing disini kita lock Nah kita akan cek berapa sih Nilai tertingginya di power mic ya Coba kita lihat Nah dia 378 Nah hampir 380 Nah kalau unit baru disitu ya untuk pressure nya sampai disitu Mungkin nanti kita akan cek cek lagi untuk di Apa Di komponen yang dibelakangnya di Di luar ya Kita cek Nanti saya akan jelaskan Beberapa fungsi dari komponen-komponen lagi ya Kita sambil sharing-sharing ya Mungkin itu aja Oke gini kita Kita udah di luar unit Nah ini saya lagi di dekat Kontrol valve ya Nah ini kita sharing-sharing lagi Beberapa komponen Ada fungsi komponen yang di luar unit ini Nah kita mulai dari sini Ini ada pressure switch sensor ya Yang mengontrol Besar kecilnya RPM ya Sesuai yang diperintahkan oleh kontrol nanti Nah jadi fungsi dari pressure switch ini adalah membaca Apa Pressure PPC Ini output PPC ya Kalau kita bicara di input Berarti kita di reducing valve Nah ini sudah output ya Output dari PPC nya Dia melewati terminal ini Ya blok ini ya Lalu dia masing-masing Attachment memiliki Pressure switch ya Masing-masing seperti ini Nah ini bertugas sebagai Pembaca Pengirim sinyal ya Dan juga Membaca pressure PPC yang ada disini Nah Besar kecilnya PPC ini Jadi seperti ini Kalau kita lakukan gerakan Seumpamanya Baget teaching ya Atau baget dumping Boom rise atau boom lower ya Nah disitu nanti akan ada aliran Pilot pressure ya Yang dari sini Lalu dia akan dibaca oleh Pressure switch ini Yang nanti Dia akan membaca besar kecilnya Aliran yang ada Yang mengalir ke sini ya Di host output PPC ini Lalu dia akan mengirim sinyal ke controller Nah dari controller nanti Akan memberi perintah ke ECM ya Yang dia akan menaikan Atau menurunkan RPM itu sendiri Dia akan Controller yang akan Memberi supply ke Common rail ya Seperti itu Atau ke Akseleratornya Akselerator kontrolnya Yang mengatur dari Fuel system itu sendiri Nah oke Mungkin seperti itu aja Penjelasannya Jadi Ini sudah pernah saya jelaskan juga Apabila ada terjadi Problem ini ya Salah satu kombinasi Eh salah satu Attachment Maksud saya Single move Ketika ada gerakan Boom rest Umpamanya ya Nah terjadi Dia tidak mau naik RPM nya Nah disitu bisa Problemnya di Ini Pressure switch ini Yang mengalami Ini ya Kerusakannya Jadi dia tidak bisa Mengirim sinyal Ke Controller ya Jadi Sehingga RPM ya Controller juga Tidak bisa memberi perintah Ke ECM Nah secara tidak langsung Nanti RPM akan drop Ketika kita lakukan Gerakan boom rest Memangnya Dia harus Mencapai RPM Sekian Nah Tapi Berhubung ini Tidak bisa membaca Pressure PPC Output PPC ini Ya Jadi dia Sinyalnya Tidak sampai ya Jadi Akan terjadi Low RPM Low ya Seperti itu Di salah satu gerakan Antara Boom rest Atau Baget Ditching Baget Dumping Ataupun Gerakan travel Kalau travel ada di bawah Di bawah sana Di bawah Kabin Jadi disitu juga ada Pressure speed untuk travel Ya Seperti itu Nah Yang lain-lain Sudah pernah saya jelaskan Ya ini Di Beberapa Komponen disini Nah kita menuju Ke situ Itu ada Selenoid Aktuator control Ya Ini ada Dari A1 Sampai A8 Itu Pempunyai peran Masing-masing Saya kan Sudah pernah jelaskan Di video Yang Lama Dan Disitu ada juga Selenoid Ini ya A8 Ya A8 ini Yang saya sebutkan Tadi Jadi Dia Itu adalah Selenoid To stack relief Nah Yang disini Yang paling ujung Ini ya Nah ini ada dua hole Satunya ke main relief atas Dan satunya ke main relief bawah Nah Yang ini untuk front pump Yang bawah untuk rear pump Nah Di saat itu bekerja ya Selenoid A8 bekerja Kita Tekan untuk switch Power mic ya Yang di Samping kiri Apa Joystick ya PPC itu Kita tekan Dia akan Dia akan Mengirimkan Arus Ke selenoid A8 Yang nanti akan Mengaktifkan Medan magnet Dalam selenoid Yang akan Memfungsikan Selenoid itu Bekerja Lalu dia akan Mengirimkan Pressure oli Yang menuju ke Main relief valve Ini ya Yang atas Dan bawah Dan dia akan Membantu Menguatkan Kekuatan spring Yang ada Dalam Inner part Di main relief Ini Sehingga Dia akan Bertambah Pressure nya Kenapa bisa Bertambah pressure Karena Main relief Ini sudah Disetting Untuk Mengatur Besar kecilnya Pressure P1 Dan P2 Nah seperti itu Sesuai Sesuai Standar value nya Nah ketika Kita lakukan Power mic Kita tekan Untuk Power mic With power mic Di sebelah kiri Maka dia akan Aktif tadi Nah Dia 5 detik Itu akan Mengirimkan Suplay oli Menuju sini Menuju Apa Komponen ini Main relief ini Dan dia akan Membantu Menguatkan Kekuatan spring Yang ada di dalam sini Sehingga Tidak akan Terjadi Relief Yang Seharusnya dia Relief Tidak Relief Jadi dia akan Otomatis Akan bertambah Untuk pressure nya Tapi dia hanya Bersifat sementara Karena Kalau dia Terus menerus Dia akan Ini akan Terjadi problem juga Jadi Memang Desain dari Komatsu Agar Bersifat sementara Saja Nah seperti itu Yang digunakan Untuk power mic Atau menambah Power nya Seperti yang bersifat Sementara Tadi Ya mungkin Disitu Untuk penjelasan Main relief valve Atau Serenoid A8 Dan yang disini Yang paling Pertama Yang dari sini A1 Ini adalah Serenoid Safety lock lever Ya Atau Ya untuk Safety lock nya Ini Yang bertugas Ini utamanya Kunci utama Yang Menuju ke Ini ya Sebelum ke Inputannya PPC Yang di joystick Dan di dalam Kabin ya Intinya Jadi Sumple utama Dari reducing Nanti akan Masuk ke Situ Ke Ini Ke selenoid Actuator Ini Nah tapi Dia akan Dikunci Yang ke arah Sana Yang ke arah Kabin Dia akan Dikunci oleh Selenoid A8 Nah Ketika Ini aktif Maka Selenoid nya Akan Terkunci Kalau dia Dinaikkan Dia akan Off Dan jalur Oli Akan terbuka Lalu dia Kalau terbuka Otomatis Yang dari sini Dia akan Menyuplai Oli ke PPC Yang ada Di dalam Kabin sana Sehingga Bisa Mengfungsikan Dari Fungsi Dari Pilot Presser Tadi Yang nanti Akan Mengfungsikan Dari Masing-masing Atas men Ini ya Nah Seperti itu Ya mungkin Itu aja ya Teman-teman Penjelasannya Untuk Persore Ini Mungkin Cukup Itu aja Sekian Dulu dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan semangat pagi Dulu dari saya Sari kata Dulu dari saya